Menyambut gembira bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, warga di Bangka Barat menggelar pawai obor keliling kampung. Kegiatan dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat dalam berlomba-lomba mencari amal kebaikan. Ratusan warga dusun penganak Desa Air Gantang, kecamatan Paritiga Bangka Barat, tumpah ruah memenuhi pelataran halaman balai serbaguna dusun penganak. Ratusan warga yang terdiri dari anak-anak, remaja dan para ibu ini hendak mengikuti pawai obor di dusun mereka dalam menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Meski hanya level dusun, namun semangat warga untuk mengikuti pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, tak kalah dengan masyarakat yang berada di kota besar. Mengambil rute start dari balai dusun penganak ratusan warga yang sudah berkumpul selepas sholat isya ini, kemudian berkeliling dusun sembari melantunkan sholawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Hari ini ada kegiatan pawai obor atau pawai toharuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Dari mana aja pesertanya? Pesertanya banyak sekali, dari mulai anak SD, dari elemen masyarakat, dari Pemdes, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, ada juga dari Ergantang tadinya Pak. Harapannya semoga menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat berusun penganak bisa lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah kuasanya. Harapan kami termasuk sayang wakili pemuda atas nama Wakil Barkiru, semalam dahan kegiatan yang diperjakan oleh mahasiswa ini berlancar seterusnya. Diharapkan semangat dalam kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam berlomba-lomba mencari amal kebajikan di bulan yang penuh berkah ini. Dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto dan Nofri Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!